yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih main free fire ya kalau misalnya main ya gue juga masih main guys ya cuman udah jarang-jarang terus mungkin kalian juga ada beberapa yang mungkin sudah bilangnya pensi atau udah ngamain lagi tapi intinya kalau main atau tidak main itu tergantung dari kalian mau memainkan atau enggak sih kalau menurut gue pribadi kalau game itu masih seru buat dimainin-mainin lah ya tapi kalau misalnya ada game lain yang lebih seru kalian bisa mainin game itu dan juga game yang lain yang lebih jadi jangan bilang sampai kayak pensi banget pensi banget ntar tiba-tiba ada sesuatu yang menarik gitu yang tiba-tiba pengen bikin lumayan lagi kan sayang gitu apalagi kalau misalnya aku udah penjual dengan gede jadi kalau menurut gue sebuah game itu bukan sebuah pekerjaan es kecuali ya emang kayak gua gitu konten kreator yang kerjaannya adalah bikin kontennya ya intinya gitu lah ya kalau misalnya mainin game jangan dianggap itu kayak kerjaan yang tiba-tiba harus resign terus harus lu keluar ya pensi lain sebagainya ya intinya tetep mainin aja kalau misalnya mau seru kalau misalnya ada yang lebih seru mainin game lain-lain gitu kan oke jadi ya sesuai dengan judul guys ya karena kalian tidak akan melihat ayam ke badannya di video ini semuanya hecot oke let's go kita langsung lihat videonya ini dari Bilogaming ya jadi dia adalah konten kreator asal India guys ya let's go eh ini main apa 50 orang ya Oh ya player HP guys ya jadi bukan player PC yang pakai Bypass ya anyway set oke seperti biasa ini gue nggak tahu nih main solo versus squad apa main solo murni ya kita lihat aja Oh haga Oke satu Oke udah dapat senjata jarak dekat SMG sama M14 ini M14 ya kalau misalnya nggak ada attachment juga bisa gampangnya cocok sih kalau menurut gue Oke set ini musuhnya ah hahaha lihatlah lihatlah kalau beda kalau pro player itu ya Oh musuhnya ternyata kabur guys kalau menurut gue sih lebih bahayan Solo ya guys ya karena musuhnya tuh nah eh jatuh nah meninggalkan yang belakang satu lagi wuh itu harusnya udah mati situ guys kalau misalnya dia nggak bak eh glue wall tuh udah pasti mati guys kita lihat ini Oh ada badan juga op tapi akhirnya headshot ya udah tiga ya ya tiga kill tiga headshot GG guys Oke dia udah ganti pakai woodpecker sama shotgun panjang di situ sepertinya ada penampakan orang ya oke lanjutnya bakal headshot ya woodpecker tuh kalau one tap tuh enak banget gitu it sabar dulu sabar dulu nah sekarang kayak di oke nalap dulu teng nah ini salah satu ini bisa dibilang nih salah satu apa ya ah peta yang baru di India ya tapi Indonesia juga ada kayaknya sih buat player-player nge-push ya terutamanya jadi kalian itu bisa memanfaatkan dua skill ya oke maksud gue satu skill aktif ya satu skill aktif yaitu kakasmir gimana bisa kalian bisa menyimpan EP penuh kalau misalnya luar zona pun EP kalian terkikis ya jadi HP ini bisa naik mobil pula itu enek motor maksudnya Oke udah tahu ya udah pasti pakai Misha ini ketawa nih kalau dilihat dari cara main musuhnya barusan yang naik motor itu kemungkinan sih ini rangnya heroik ya awas Hai ngendok pula deh cemana Hai kita caranya ya Hai ngeras rumah atlet udah datang pakai wukong Hai didatengin loh tapi sih bila ini melehi turun ya guys ya Hai daripada ngeras musuh oke tuh Nah kita lihat caranya gimana ya pasti dia ngincar headshot sih udah pasti itu guys Hai Oke dia bakalan ngusir dulu musuhnya Hai tetap musuhnya turun guys Hai Tum aduh pernah sendiri dok hai 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 dipancing dulu Hai enggak mau keluar anjay Hai Oh itu dia Hai turun wuuh itu dia apakah dia bakal diganti sama ac-80 atau ditetap menggunakan woodpecker kasih woodpecker sih woodpecker terlebih cepet aja sih Hai kek ini semuanya udah headshot tadi ya barusan ya Hai ah satisfying banget sih kalau meneksi bilo ini guys Hai karena dia adalah salah satu player panutan gua juga nih dari Indian emosi juga deh ya si bilo nih dihancurin juga kan motor dua loh Hai Hai wuuh gila bisa gitu guys Hai WD Hai agak susah memang kalau penuh HP itu harus lincah tuh susah guys Hai tapi bisa sebenarnya eh Hai ini game sih musuhnya kayaknya sih komotor biasa kan game-game tuh kan bisa pakai motor guys ya kagak mau perang ya kan Hai mau perang mau tapi ntar di akhir-akhir gitu ya kalau di awal-awal mereka takut tusun jadinya ya mau motor gitu supaya aman gitu Hai kalau misalnya udah ketembak dikit kabur ya kan Hai 23 kalah hari kenok tiga lari agak deh Oh jangan di ah ini salah satu tipe player yang ngincer kepala ya atau ngincer headshot ya mereka nggak mungkin maksain buat ngekill musuhnya kalau kena badan ini mereka bakal tetep ngecotin musuhnya nih nahan lu luar zona gila tuh orang apakah dia bakal tereliminasi musuhnya kita lihat Oh enggak Oke bila milih lebih baik ke zona Hai nah pasti rembak kayak gitu tuh kurang aja rap bunga mati guys Wah udah dateng siop dari belakang juga ada Hai ini kayaknya sih kalau ah pecah palanya macem-macem macem macem-macem cedatang naik mobil lagi diras lo rasain lo hancurin kah lo eh dor kasian kasian gendek deh udah ngendok ya kan matinya headshot pula ya kan tapi bener juga sih guys kalau misalnya kalian mungkin oke disitu udah kelihatan udah musuh di atas atap tuh ya pecah palanya harusnya ah meninggal ya jadi kalau misalnya kalian ngerasa game ini agak sedikit membosankan itu wajar ya guys ya karena apa karena mungkin kalian itu kalian itu udah mencapai titik udah jago gitu udah semua skill-skill itu udah kalian bisa gitu ya jago ini nggak harus selalu jadi pro player ya kan pro player ini ya udah beda-beda lah udah beda lah ya udah beda pembahasan lah kalau pro player ini kan orang-orang yang memang terpilih gitu untuk menjadi pemain di salah satu e-sport itu namanya pro player tapi bisa pro player e-sport ya maksudnya kalau misalnya udah kalau misalnya kalian jago tapi nggak masuk e-sport itu juga bisa dibilang pro player juga gitu pro player pro itu kan berarti player yang mainnya jago gitu guys ya oke sisa dua orang nih bener-bener nahan loh ya udah loh ish satisfyingnya itu loh yang luar biasa gue suka banget kalau ngeliat si bilo nih kayaknya di bawah sisanya nih di kolong nih apakah dia boyat atau enggak nih guys kita lihat guys kalau di kolong kayak gini bahaya nih oh fixnya di bawah sih di kolong tuh ya dia nggak boleh wuuu gila 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 kita lihat ranknya ya kalau misalnya nggak salah predict ya kan heroic kan guys heroic 3500 lumayan lah ya oke male male 13 kill dan semuanya headshot ya kalau misalnya kita hitung dari awal sampe akhir itu semuanya headshot dan satisfying butt kalau menurut gue ya jadi emang sesuai dengan judul ya guys ya jadi di video ini nggak ada aim badan ya maksudnya ngekill badan gitu ya ngekillnya semua headshot gitu ya 100% headshot dengan total 13 kill buat si bambilo yang nge-GG gaming guys ya gimana menurut kalian kalau menurut kalian keren kalian komentar dan juga like jangan lupa kita ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye